Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, kementeriannya sedang menyusun program untuk masyarakat pada masa libur lebaran di tengah kebijakan larangan mudik, agar pelaku usaha tak terpukul. Salah satunya masyarakat dapat menginap di hotel atau villa di kotanya masing-masing. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, kementeriannya sedang menyusun program untuk masyarakat pada masa libur lebaran di tengah kebijakan larangan mudik agar pelaku usaha tidak terpukul. Salah satunya, Sandiaga menyebut, masyarakat dapat melakukan staycation atau menginap di hotel atau villa di kotanya masing-masing. Selain staycation, Sandiaga mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka destinasi wisata di tengah kota dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan mengacu pada aturan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang sedang berlaku. Menurut Sandiaga, kebijakan larangan mudik sangat penting dalam menekan angka penularan COVID-19. Sandiaga menyatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung keputusan pemerintah untuk meniadakan mudik pada akhir Ramadan nanti. Sandiaga pun memastikan tidak ada pertentangan antara sektor pariwisata dan pemerintah. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini meyakini, larangan mudik justru menjadi peluang untuk pelaku usaha menciptakan produk-produk kreatif yang dapat dijual sebagai hantaran lebaran melalui platform teknologi. Dengan demikian, masyarakat yang ingin bersilaturahmi bisa mengirimkan paket atau parselnya berisi beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan ke kampung halaman melalui e-commerce yang telah bekerja sama dengan UMKM. Jadi yang dapat saya sampaikan bahwa progresnya terus berjalan, tentunya keputusan untuk meniadakan mudik adalah salah satu keputusan juga yang menyiapkan agar angka COVID-19 tetap ditekan sehingga kita bisa dalam situasi prakondisi yang diperlukan untuk membuka pariwisata kembali di bulan Juni dan Juli dengan angka COVID-19.